Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel Nurayda Latukon Sina channel katla penambiruan paling kece paling top se dunia ayah sobat sebelum dilanjutkan mari salam salam kita bangun channel ini dengan like komen dan subscribe ya oke terima kasih pembahasan pada episode ini tentang pahala dan keutamaan memelihara kucing dalam islam sahabat keklover islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk saling menjaga dan mencintai serta berperilaku baik kepada semua makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya pada manusia Allah juga memerintahkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis bukhari barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelian miscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat hadis riwayat bukhari salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam islam adalah kucing hal ini dikarenakan kucing merupakan hewan peliharaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam dan beliau sangat menyayangi kucing peliharaan tersebut dalam islam kucing adalah hewan yang dianjurkan untuk dipelihara karena ternyata ada pahala dan keutamaan jika kita merawat dan memelihara kucing pahala dan keutamaan tersebut antara lain satu mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti dalam hadis bukhari yang sudah disebutkan sebelumnya maka barang siapa yang menyayangi dan memelihara hewan seperti kucing dan hewan lain termasuk hewan sembelian sekalipun maka akan mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kedua merupakan sedekah umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara memberi makan dan juga memberi minum kepada hewan-hewan yang terlantar salah satunya seperti kucing-kucing liar yang tak bertuan seseorang yang memelihara kucing dan merawatnya dengan baik akan mendapatkan pahala layaknya seseorang yang sedang bersedekah dalam sebuah hadis direwayatkan pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan dan seseorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah hadis riwayat bukharian dan muslim ketiga dosa diampuni sebuah hadis menerangkan seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan lalu wanita itu melepas sepatunya kemudian diikat dengan kerudungnya dan diambilnya air dari dalam sumur itu lalu diminumkan ke anjing itu maka dengan perbuatannya itu dosa perempuan itu pun diampuni hadis riwayat bukharian dalam potongan hadis ini dimaksudkan seseorang muslim sangat disarankan untuk menolong hewan khususnya pada hewan yang sedang menderita termasuk hewan najis seperti anjing karena tujuannya sangat mulia yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita maka perbuatan dosa orang tersebut akan diampuni Allah SWT jadi bila seseorang memelihara kucing dan hewan lainnya dengan sepenuh hati maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya keempat disayangi penghuni langit di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh muslim Rasulullah SAW bersabda orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit untuk itu dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan peliharaan dan dilarang untuk menyakiti ataupun menyiksanya oke sahabat ketulah fair itulah info singkat tentang pahala dan keutamaan memelihara kucing dalam islam semoga bermanfaat dan menginspirasi kita untuk selalu menyayangi hewan-hewan di sekil ini kita terutama kucing-kucing liar yang kelaparan dan takbertuan yang menghampiri kita sampai jumpa lagi di episode baik-baik di channel yang sama jangan lupa like, komen dan subscribe ya terima kasih